Tentu kayak gini, misalkan ya, kalau kita baca cara pengejaan manualnya kayak gini nih, camalnya, kita kerjakan dengan camal dulu, camal, cara manual gitu, atau cabi, cara bingung gitu ya Nomor satu nih, suatu penelan butir soal tes tertulis setelah soal tersebut diujikan kepada pesadidik Mencakup pengukuran kesulitan butir soal dan diskriminasi soal yang termasuk validitas soal dan darabilitasnya Yang selanjutnya disebut analitas butir soal Oh, ternyata jadi, soal ini adalah soal pemanis gitu ya, definisi dari analisis butir soal gitu kan kan ternyata ya Jadi, bahwa analisis butir soal itu merupakan suatu penalahan butir soal Tes tertulis setelah soal tersebut diujikan kepada pesadidik gitu Kalau sudah kita ujikan, maka kita bisa melakukan analisis butir soal Dari mana? Dari hasil belajar dari mereka, yaitu tentasan belajar mereka, kemudian kita analisis kehasianya gitu Kalau setelah isianya, nomor mana saja yang jarang dijawab oleh pesadidik Nah, matilah itu hasil dari analisis butir soal, berarti gitu kan kan ya Berikut merupakan penalahan butir soal bentuk urayan Nah, semuanya satu, disediakan pernyataan seperti ini Soal yang sesuai dengan indikator Dua, materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetisi Tiga, isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas Empat, batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai Lima, rumusan kalimat soal komunikatif Pertanyaannya adalah, yang merupakan indikator penalahan butir soal dari aspek materi adalah bla 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 Ternyata, kawan-kawan ya Pernyataan yang sesuai itu yang ini Hmm, gitu kawan-kawan ya Berarti kita harus tahu ini semua gitu ya Jadi cara bentuk penalahan butir soal itu seperti apa sih Satu, soal sesuai dengan indikator Iya dong, karena ketika kita membuat soal ya harus sesuai dengan indikator Harus nyambung, kalau kita membuat soal gak nyambung dengan indikator Berarti dia akan sembung makan cukru Gak nyambung, bro, gitu ya Oke, dia akan sembung makan cukru Gak nyambung, bro Yang kedua, materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetisi Iya, jadi soalnya yang ditanyakannya Yang berikan sesuai dengan KD-nya Kalau kita sedang menguji KD 3.1 Maka pertanyaannya harus sesuai dengan KD ini Kompensi 3.1 gitu Jangan ditanyakan 3.2 Itu sama, jangan Jangan sembung makan peti, gak nyambung Beri, gini ya M3, isi materi yang tanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas Iya, jangan pertanyaan kelas 10 diberikan kelas 11 Jangan pertanyaan kelas 11 diberikan kelas 10 gitu ya Kasian gitu Apalagi kalau gitu ya Pernyataan kelas 12 dikasih kelas 10 Wah, itu sangat jelas tidak nyambung juga, kawan-kawan ya Itu juga betul ya Harus sesuai dengan jenjang sekolah dan tingkat kelas jenis sekolah Jangan pertanyaan SMP kita berikan kepada SMA Atau pertanyaan SMA kita berikan kepada SMP Kasian dia gitu ya Yang keempat, batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan sudah sesuai Ya, betul Yang kelima, rumusan kalimat soal komunikatif Ya, berarti ini gitu kan kan ya Kalau ini dari kalimat Ini kan gini Penalahan butir soal itu bisa dilihat dari beberapa aspek ya Penalahan butir soal itu Satu, satu penalahan butir soal maki singkat jadi BHS Ya, itu dari aspek materi Materi, kemudian konstruksi, biskonstruksi Ya, konstruksi kalau nggak salah itu Dan terakhir itu dari aspek bahasa kalau nggak salah Ya, jadi ketika kita menganalisis butir soal Maka ini yang harus kita telah ahmada materinya bagaimana Konstruksinya bagaimana bahasanya seperti apa Apakah ada komunikatif atau tidak Nah, yang lima ini masuknya ke bahasa ini Bahasa, dari segi bahasa Penalahan butir soalan dari segi bahasa Nah, berarti kalau begitu jawabannya yang ada 5 itu yang salah Saret, 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 saret obat yang 4 Nah, bagaimana cara cepat kita ini Maki sekarang ganti di cara cepat mengajakannya Cara cepat Cara cepat Cepat kita mengejakannya Oke kan kan, untuk kita mengejarkan soal seperti ini Soalnya bentuk panjang kayak gini Nah ini, maka kemungkinan besar Ini ada trik khusus untuk kita mengejarkan ya Karena tidak mungkin si pembuat soal memberikan pertanyaan sepanjang ini Jadi serumit ini Kalau kita tidak diberikan Biasa, diberikan cara cepatnya Biasanya nih si pembuat soal itu jenis Orang-orang jenis kawan-kawan ya Jadi, beliau-beliau memberikan soal Untuk kita kerjakan Tapi dengan cara tertentu Cara-cara khusus, cara-cara unik Nah, cara cepatnya bagaimana? Jadi, langkah pertama kawan-kawan masuk baca ke sini Jadi, soal nomor satu Jangan usah dibaca ini Yang merupakan indikator penelahan butir soal dari aspek materi adalah Oh, ternyata yang ditanyakan adalah Indikator penelahan butir soal dari aspek materi Ini tidak usah, ini tidak nyamuk kawan-kawan Bukan tidak nyamuk ya Ini pemanis kawan-kawan ya Setelah kita baca ke sini, langsung Kalau kita tidak tahu dengan isi jawaban ini Kita cek di mana saja Atau bukan tidak tahu ya Kalau kita ingin cepat Jawaban mana yang paling tepat Kita cek dulu di sini Mana yang sering digunakan Berarti itu benar Kayak ini nih 1, 2, 3 Itu kan semua digunakan Oh, berarti ini benar Nah, ini benar Coba cek yang ini 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 Dari 2 Ternyata tidak pakai 1 2, coba cek nomor 1 Soal sesuai dengan indikator Oh, ternyata harusnya masuk kan Tapi di sini dari 2 Materi yang ditanyakan Sesuai dengan kompetensi 2, 3, 4 Ini juga masuk 2, masuk 3, 4, masuk Yang jarang itu 5 dan 4 Kita cek nomor 5 dan 4 4 batasan pertanyaan Dan jawaban yang diharapkan Sesuai Berarti sudah benar 4, benar Berarti 4, benar Coba cek yang nomor 5 Rumusan kalimat soal komunikatif Oh, ternyata ini kan dari segi bahasa Bukan materi Berarti ini yang bukan Yang ditanyakan kan Yang merupakan indikatornya Karena 5 itu bukan Berarti yang ada 5 nya itu jelas yang salah Berarti ini ada 5 nya wrong Ini wrong Ini gak ada 5 nya ini betul Ini wrong Ini wrong 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 Berarti yang betul mana Iya betul Yang ini kan Selesai deh Begitu kan kan Ya, jadi jawaban Yang mana Yang C Gitu kan Ada saya Gila-gila Jadi seri mantap Gitu ya Kalau mantap Next berikutnya Nah, itu dia Ini contoh format penanganan butir soalnya Kan Dari aspek materi Itu kan benar ya Dari aspek konstruksi Benar Dibahasik bahasa Silahkan kawan-kawan Secing lagi video maki Tentang analisis butir soal judulnya ya Kalau yang kawan-kawan berus Enggak di sini Oke Lanjutkan Sudah dibahas Nomor 2 Lagi-lagi soalnya Betul seperti ini Berarti tadi gimana cari cepatnya Langsung baca disini Ya, gak bisa dibaca ini ya Pernyataan yang merupakan bentuk Pelaksanaan pembelajaran media adalah Blah-blah-blah Eh, lagi-lagi Soalnya seperti itu Eh, berarti Kita disuruh mencari pernyataan yang mana Nah, cek lagi Kalau kita gak tahu Cek lagi disini Oh, 1 dan 3 Banyak digunakan 1 dan 3 benar 1 dan 3 benar Berarti 1 dan 4 Ini 4, 5 4 dan 5 yang jarang Coba kita cek nomor 4 Nomor 4 Mana Pemberian pembelajaran secara khusus Misalnya bimbingan pesorang Jika jumlah pesa didik Yang menggitir media maksimal 2% Benar ternyata Berarti 4 harus ada Yang 5 Pemberian pembelajaran berbasis tema Dan pemadatan kurik Nah, yang ini ya Enggak kan kan ya Pemberian pembelajaran berbasis tema Dan pemadatan kurik Itu masuknya ke program pengayaan Pengayaan Untuk kawan-kawan silahkan cek lagi Di video maksimal sebelumnya Tentang pengayaan dan remedia Cek-ce yang ada Itu disana ya Berarti yang ada 5 Itu yang salah Yang wrong Ini ada 5 Ini ada 5 Ini ada 5 Ini ada 5 Jadi Yang belum Iya betul Yang 4 Ternyata ya 1,2,3,4 Coba kita cek Benar enggak Sebetulnya Ini langsung aja Jawab gitu ya Tapi kalau kita ingin Misalkan penasaran Coba cek ya Nomor 1 Benar katanya ya Pemberian pembelajar ulang Dengan metode dan media Yang berbeda Jika jumlah pesa didik Yang menggitir media Lebih dari selanjutnya Ternyata kan Jadi remedia itu Perlu kita ketahui Sekedar mengingatkan Lagi Malam aki Sebetulnya Sudah mengingat bahas Di video sebelumnya Jadi pembelajaran media itu Kalau peserta didik Yang Tesnya di bawah KKM ada Lebih dari 50% Maka Wajib diajakan Pembelajaran remedia Dengan Cara Pemberian belajaran Urang Contoh Misalkan ada 30 Pesat didik Yang tuntas Ternyata Ini Yang tuntas Ini Misalkan 14 orang Yang tidak tuntas Tete Yang tidak tuntas Itu ada 16 orang Berarti kan Ini kan lebih dari 50% Nah Maka Kalau lebih dari 50% Ini Gunakan Pembelajaran ulang Pembelajaran ulang Nah Gitu kan kawan Ya Yang kedua Pemanfaatan Tutor sebaya Benar Boleh Ini Pakai Ini Yang ketiga Pemberian tugas-tugas Pemberian tugas-tugas Tugas kelompok Jika jumlah pesat didik Yang mengikuti Remedia lebih dari 20% Tetapi kurang dari 50% Benar Ini Jadi Kalau Kurang Lebih dari 20% Tapi kurang 50% Lebih dari 20% Dan 30% Berapa Ya Betul 6 kan Ya 6 sampai Kurang dari 50% 50% 15 kan Tadi Berarti 10 Misalkan Ya Maka Ini Gunakan Pemberian tugas Tugas kelompok Ini Proses pemberian Remediannya Dengan cara Tugas kelompok Nah Pokoknya Silahkan Kauan-kauan Secing lagi Video maki Tentang Pengayaan Dan Remedia Di video Sebelumnya Sudah Maka Bahas Tuntas Berikutnya Yang Nomor T4 Bimbingan Mana Oke Ini Dia Bim Pemberian Bimbingan Secara Khusus Misalnya Bimbingan Peseorang Jika Jumlah Pesadik Yang Mengikuti Remedia Maksimal 20% Oh Kalau Dari 30 Orang Itu Yang Mengikuti Remedia Itu 6 Orang Saja Tidak Lebih Dari Itu Batol 5 Orang Atau 4 Orang Maka Remedianya Ini Kita Bimbing Kasih Bimbingan Secara Khusus Misalnya Bimbingan Peseorangan Gitu Kan Ya Jadi Bimbingan Secara Khusus Ya Ternyata Yang Bukan Itu Yang Mena Iya Betul Yang 55 Berarti Kalau Begitu Jawaban Yang Paling Tepat Itu Yang Buk Ada Buk Yang Ada 5 Itu Yang Lagi Kawan Ya Jadi Cercat Gimana Iya Langsung Baca Kesini Coba Cek Pernyataan Yang Merupakan Bentuk Pelaksanaan Pembedaan Pengayaan Ditunjukkan Nomor Mana Pengayaan Nah Ini Kalau Kita Tahu Jauhannya Gimana Yang Mana Langsung Aja Kesini 123 Atau Supaya Cepat Lagi Car Menjadinya 123 Benar 123 Benar 123 Ada Ternyata 123 Yang Satu Ini Ada Satu Itu Benar Kan Yang Gak Ada Satu Kemungkinan Ini Yang Membedakan Lagi Lagi 4 Dan 5 Coba Cek 4 Dan 5 Pembelajaran Berbasis Tema Benar Pengayaan Pemadatan Kurikulum Benar Ternyata Benar Yang 5 Yang 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 Bukan Yang 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 Mantap Gitu Ya Kekan Kekan Perlu Kita Ketau Hitam Bahan Lagi Dari Mengingatkan Kembali Sebetulnya Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Media Sudah Maki Bahas Jadi Bahwa Pembelajaran Pelaksanaan Pembelajaran Pengayaan Itu Boleh Kita Lakukan Dengan Cara Satu Belajar Kelompok Dua Belajaran Mandiri Jadi Kita Tugas Kepada Peserta Didik Tersebut Yang Sudah Melampaui KKM Gitu Dan Dia Memiliki Kelebihan Khusus Gitu Super Gitu Kemudian Pemadatan Kurikulum Pembelajaran Bersistema Kecuali Kalau Pembelajaran Ulang Ini Untuk Mereka Yang Di Bawah KKM Ketirai Ketutasan Minimal Gitu